Wujidat ruhuki fi ruhi, kama tumzatul khamratu bil ma'izzalali, fa'idah masyaki syai'un massani, fa'idah anti ana fi kulli hali. Ruhmu bersampur dengan ruhku, bagikan persampuran antara air bening dan perasan air anggun. Jika sesuatu menyentuhmu, ia menyentuh, maka kau adalah aku yang lain dalam segala. Ibn Arabi ingin mengatakan bahwa pengetahuan tentang ketuhanan ma'rifah ilahiyah hanya bisa ditempuh melalui kontemplasi pada diri perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan saja pertama adalah judul yang saya sebut untuk buku ini. Saya menerjemahkannya menjadi sebuah esensi dari buku ini. Meskipun secara literalnya ya, terjumannya Ashwag. Itu tafsir atas kerinduan. Tafsir kerinduan. Tapi saya ingin masuk ke esensi atau isi daripada kitab ini. Kontemplasi atau melihat Tuhan melalui perempuan dengan narasi politis, metaforis, dan simbolik. Sesungguhnya kitab ini bicara tentang pertemuan dengan Tuhan, melihat Tuhan, kontemplasi tentang Tuhan, melalui narasi, melalui perempuan. Ini yang menjadi, menurut saya, mungkin pengetahuan saya tidak terlalu luas, tapi yang saya tahu, mengenal Tuhan melalui perempuan. Itu hanya Ibnu Arobi. Sungguh-sungguh saya mencari syarah atas karya Tuhan, tapi saya tidak menemukan, belum menemukan, yang ada hanyalah syarah dari Ibnu Arobi sendiri. Bukan dari orang lain. Jadi tetap saja saya bilang, kata-kata Ibnu Arobi dalam kitab ini, sangat syarat kode, syarat simbol, sastra. Wah, sulit sekali. Sehingga saya bilang, bagaimana ya saya bisa? Meskipun saya sudah menulis tentang buku ini, di dalam buku yang juga diterbitkan oleh Mizan, menimbang pluralisme, belajar dari kaum sufi dan filosof. Saya menulis di situ. Ya, dangkal sekali. Harus membaca di dalamnya itu sangat dangkal sekali. Menurut saya makanya susah sekali. Sepanjang yang bisa saja nanti saya, nama-nama itu apa? Nanti saya sebutkan beberapa kata ya. Beberapa kata dari. Misalnya. Oke. Buku ini ditulis dalam perjalanan Ibnu Arobi ke Mekah. Mekah setelah menjelajah di banyak sekali tempat, di wilayah-wilayah tadi, wilayah-wilayah peradaban besar. Islam di Islam di Syam. Kemudian di Sepanyol dan seterusnya. Itu lalu datang ke situ. Nah, di sini katanya, Kuntu atufu rata laylatin bilbayti. Fatawba wakti wahazzani halun. Kuntu a'rifuhu. Fakhiristu mihal pilat. Ila ajrin nas. Waktiftu alal ramali. Fahasaratni. Fahadaratni. Abyatun fa'ansyat tuha asma'ubihi piha'qalbi. Aduh, ini Masya Allah. Ya, gitu ya. Ketika aku sedang begitu asyik tawaf pada suatu malam, hatiku gelisah. Aku segera keluar dengan langkah sedikit cepat. Romal. Melihat, lihat, keluar. Tiba-tiba saja mengalir di otakku. Oke ya. Tiba-tiba mengalir di otakku. Pa'it-pa'it puisi. Apa pengetahuan itu seakan-akan wahyu dari Tuhan. Apa yang ada di dalam pikiran Ibn Arabi itu seperti wahyu. Kata dia, saya nggak tahu. Tiba-tiba ada saja di situ. Masuk ke dalam pikiran saya. Kena-tiba selalu tidur, kena-tiba mimpi, selalu berhayat dan sebagainya. Gitu ya. Terus, aku lalu menyerandungkannya sendiri ya. Lalu menyerandungkannya. Lalu menyerandungkannya. Terus, ketika kamu baca gitu tuh, rupanya ada orang perempuan yang ngikutin gitu, mendengar ya. Tiba-tiba aku dipegang oleh tangan yang begitu halus, lembut. Aku tiba-tiba ada seorang gadis dari Romawi. Lam arah ahsana wajhan, wala a'azaba mantiqan, masha'Allah. Wala a'raqa khasyatan, wala al-tafa ma'nan, wala adakka isyaratan, wala al-rafa muhaawalatan minhan. Aduh, kamaran perempuan ini begitu luar biasa. Puisi-puisi-puisi nya gitu ya. Kalau saya terjemahkan kan agak susah juga ya. Oke deh, saya terjemahkan dikit aja nih. Aduh, hai jua yang gelisah. Apakah mereka tahu hati manakah yang mereka miliki? Nanti, siapa itu dia? Mereka itu siapa? Hati itu siapa? Gitu tuh. Aduh, susah benar saya. Oh, relung hatiku. Wafu'adi. Relung hatiku. Laudara, andai saja kau tahu. Ayya Syak bin Salaku. Lorong manakah yang mereka lalui? Aduh, lorong itu apa lagi? Aduh, susah benar. Lorong mana itu? Nggak tahu deh. Jadi, walaupun mungkin saya pasti salah lah. Tapi itulah yang saya ketahui ya. Adakah engkau tahu apakah mereka akan selamat atau binasa? Para pecinta bingung akan cintanya sendiri. Dan menangis terseduh-seduh. Itu terjemahan saya. Nggak tahu deh benar-benar. Tapi yang menarik di dalam pernyataan ini ketika Wakala aja bang mingkuh. Perempuan tadi. Mengatakan. Aja benar. Wah, sebat. Kamu hebat mengagumkan. Wanda arifu zamanika. Takulu mislahada. Gitu ya. Kamu arifu zamanika. Teman-teman sekalian menarik sekali saya membuat sebuah catatan tentang kata Arofa itu apa? Alimah itu apa? Alimah itu apa? Saya mencoba ketika bicara tentang relasi antar manusia. Saya menafsirkan kata Arofa itu. Kemudian muncul ma'rifat itu. Itu adalah bukan sekedar mengenal nama. Bukan sekedar nama alamat sekolahnya di mana, banyak siapa. Sama sekali. Tetapi kata Arofa itu adalah pertemuan hati. Begitu. Arofa itu. Ya, tafsirnya banyak sekali. Para ahli tafsir tentang kata ini juga begitu banyak mengatakan Arofa itu. Arofa itu lalu begini. Saya tadi juga disana mengatakan. Kayak puisinya Al-Hallaj. Saya tadi bicara. Saya membacakan tokoh yang berhasil mendapatkan penghargaan satu abad di TMII di hadapan tokoh-tokoh negara wakil presiden. Mantan presiden Ibu Mikawati wakil presiden ketua PBLU Kusmus tokoh-tokoh besar dari negara-negara yang lain. Saya membaca puisinya Al-Hallaj di hadapan mereka. Mujijat ruhuki fi ruhi kamatum zatul khemratu bil ma'izzalali fa'idha masyaki syai'un mas'ani fa'idha anti ana fi kulli hali ruhmu percampur dengan ruhku bagikan percampuran antara air pening dan perasan air anggur jika sesuatu menyentuhmu ia menyentuh maka kau adalah aku yang lain dalam segala ini rupanya Arohba begitu dong Arohba itu begitu bukan sekedar sehanya namanya siapa alamatnya mana nomor KTP nya berapa bagaimana bukan sama sekali jadi segala itu itu yang kemudian saya tertarik sekali dengan hadis yang pertama itu kuntukan zanmahfiyan wahbabtu an'u'rafa fakhalaktul khalqa fabi'arafuni Masya Allah Masya Allah aduh kuntukan zanmahfiyan aku adalah perbendaharaan yang misterius kekayaan yang misterius aku ingin dikenal fakhalaktul khalqa lalu aku menciptakan ciptaan maka berkat aku mereka mengenal aku itu juga Arohbu Masya Allah saya bilang nah itu ini saya sedang mencoba menghubungkan dengan kata-kata ini Anda arifu zaman arifu zamanika jadi ini perempuan tadi perempuan ini luar biasa sufi besar anak dari seorang guru besar Sheikhul Harum sebagainya itu itu kok bisa mengatakan begitu kok seperti bingung kenapa kamu begitu itu yang saya pahami ya tapi para penasir yang lain itu lain-lain beliau juga menasirkan disini syaratnya itu Almanazil Ulya katanya Arohbu gitu semesta itu di hadapan Tuhan gitu ya aneh kata kau tahu kenapa masih harus mencari cari kenapa berarti Anda belum sampai semu dan penuh liga-ligu berjalan menung menuju puncak beragam bermacam-macam penuh tantangan penuh gangguan kodaan dan sebagainya untuk menuju puncak gunung yang kau akan melihat keindahan alam semesta di sana wahal wahalnya itu ma gitu loh bukan 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 tidak bagaimana mungkin tidak bisa mengenalkan kecuali setelah ma'rifat mengenal mengenal Tuhan setelah ma'rifat bagaimana perjalan ma'rifatnya masya Allah luar biasa baiklah teman-teman sekarang ini panjang sekali nanti ini saya bilang ketemu sama itu ketemu yang kedua kemudian terjadi dialog panjang tadi itu kemudian ketemu lagi seorang perempuan namanya kurratul Ain yang kedua yang ketiga yang kedua itu kurratul Ain bin Al-Arabi terpana kalau aku mengenalnya dengan dekat aku bersama dengan dia aku memandang dia seorang perempuan yang sangat kaya pengetahuan ketuhanan pengetahuan ini sungguh sangat luar biasa perempuannya hebat yang ketiga tadi nah ini Sayyidah Nizam Lady Nizam kata Nizam sendiri itu apa maknanya gitu ya nanti anak perawan Sheikh Abdul Suja dia biasa dipanggil Ainus Syams biasa dipanggil apa namanya matahari sensi matahari dan Sheikh Ul Haromen guru besar para Mekah dan Mekah dan Madinah Nuh Arabi juga terpana pujian-pujian kepada terus mengalir jika dia bicara semua yang ada menjadi bisu dia adalah matahari diantara ulama taman indah diantara para sastrawan wajahnya begitu jelita tutur katanya bahasanya sungguh lembut otaknya memperlihatkan kecerdasan yang sangat cemerlang ungkapan bagaikan untayan kalung yang kemerlap penuh keindahan dan penampilannya benar-benar anggun dan bersahad jadi inilah hati-hati tadi sudah disampaikan kata-kata seperti ini pemahamannya kontroversi tapi kontroversi adalah aset Ibn Arabi itu aset kontroversi dirinya itu kontroversi nanti bagaimana kontroversi iya dan tidak iya dan tidak saya ingat sekali beliau ketemu sama Ibn Nurnus Ibn Nurnus kagum sekali dengan itu ceritanya apa terus iya tapi begitu sebentar lagi tidak bingung sekali itu nah sama saja kekaguman disampaikan dengan bahasa yang sangat apa itu metaforis yang luar biasa nantinya nah terus ada nah ini yang maksud saya nanti dua ritas itu dua ritas itu ada di dalam puisi tala syauqi ritiflat dati nasin wanidham mamimbar wabayani min banat il muluki min dari furs persiai min ajallil biladi min ajallil biladi min asbihar hiya bintu al-iraqi bintu imami wa anadidduha nah ini yang saya ambil poin besarnya di garis bawahnya hara'itum ya sahadati aw sami'atum anna diddayni katu yajtami'ani masya Allah ini anna diddayni yajtami'u yajtami'ani anna diddayni yajtami'ani nanti terjemahannya wal hawa bibait bibait bainina yasuku hadithan tayyiban mutriban bighairi lishani masya Allah walbi astag ar-u'itum ma yadhabul uqtu fihi yaman wal iraq wa'taniqani Allah 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 saya sekedar memahami bahasanya indah sekali ya oke deh saya baca dulu betapa rinduku begitu panjang pada garis kecil penggubah prosa nizam nizam tentunya pelantun polisi mimbar dan bayar nah ini kata mimbar bayar apa ialah putri raja-raja persia negeri megah jadi asbihan isfahat putri iraq putri guruku sementara aku oh betapa jauh masya Allah ini apalah ini moyangku dari jaman andai saja kalian tahu betapa kami berdua saling menghidangkan cawan-cawan cinta meski tanpa jari jemari lihat 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 ini kata-katanya ada kata saya tahu betapa kami berdua saling menghidangkan cawan-cawan cinta meski tanpa jari-jari adakah kalian tahu oh hai tuan-tuan pernah melihat atau mendengar dua tubuh yang bersaing dapat menyatukan rindu kemalah bersaing itu permusuhan pertentangan itu loh pertentangan kau bisa menyatukan rindu itu nanti akan bicara tentang ada saya menulis sastra di apa majalah sastra itim gunawan Muhammad dan sebagainya saya menulis disitu gitu ya andai kata saja kau tahu cinta kami yang menuntun kami bicara manis penyanyi yang meski tanpa kata-kata insyaallah saya tuh pernah membuat sebuah apa ya level-level memahami sesuatu bagaimana manusia memahami sesuatu saya bilang berlapis-lapis biasanya untuk orang awam itu harus bicara panjang sekali bikin novel bikin iya setelah itu ya baru dijelaskan tapi di atas itu adalah ringkasan misalnya ringkasan di atas itu adalah memahami orang bisa memahami isi dari sebuah buku dengan melihat pengantar dan kesimpulan di atas itu orang bisa memahami melihat isi daftar isi di atas itu lagi melihat judulnya saja waduh tapi masih kata-kata ya nanti ada lagi ke atas itu adalah mendengarkan musik tanpa katakan masyaallah kata Beethoven itu Mozart Beethoven Beethoven itu buta tulip tapi dia mampu menulis furuelis misalnya atau banyaklah nokturn ke-12 atau berapa itu waduh indah sekali kita merasakannya begitu indah meskipun hanyalah musik tanpa kata-kata gitu ya di atas itu apa lagi sebetulnya ada kode gitu kode-kode aja S gitu P gitu misalnya gitu pokoknya gak tahu mana yang lebih atas dari itu kalau saya biasanya menyampaikan pandangan Al-Ghazali di dalam al-mustah sebuahnya fa'alam fa'alam anna man za'ama anla ma'ana al-Qur'ani ila zahir al-tafsir fa'uwa mukbirun an haddi nafsi fa'u musibun fi'ma ayat aku lakin mukhti'un biradil khalqi jami'an ila fahmih oh begitu li'anna Al-Qur'an lahu arba'atu ma'ani li'anna kulla harfin minyal Al-Qur'an arba'atu ma'ani gha'iran wabatinan wahaddan lamatla itu Sayyidina Ali ngutip dari Sayyidina Ali karramallahu wajhat jadi jadi cara memahami itu tekstualitas tapi saya mencoba memudahkan orang untuk memahami empat lapis makna itu apa mengapa untuk apa dan bagaimana itu Ibn Al-Qur'an membuat suatu catatan tersendiri tentang arba'atu ma'ani itu hebat sekali yang keempat itu kesana hanya Tuhan dan orang itu yang mengetahui keempat itu lapis keempat paling tinggi lapis awam itu apa lapis intelektual itu mengapa menjawab mengapa lapis pijak pescari itu adalah untuk apa atau sufi atau lelaki itu dan yang ketiga hanya Tuhan yang mengetahui begitu oh masanya malaikat itu atau para nabi para nabi para nabi jadi yang ketiga itu awliya Allah katanya di keempat itu al-ambiyah jadi begitulah teman-teman sekalian saya di buku saya itu adalah sebenarnya saya jelaskan tentang kata-kata mimbar kata-kata apalagi itu bayan mimbar itu martawat-martawat tangga-tangga dalam alam semesta alam kosmos metafisika atau mimbar alam semesta nah demikian kata bayan memakom risalah tempat kenabian nah gitu ya dan ungkapan ini lalu memperlihatkan dualisme itu tidak ini dualisme saya dimana juga pernah nulis itu SSJ kehidupan itu harus ada dualitas itu kita tidak mungkin mengatakan kanan tanpa ada kiri kita tidak mungkin mengatakan ada atas tanpa ada bawah kita tidak mungkin kebaikan tanpa ada keburukan dan seterusnya dan seterusnya indah sekali catatan tadi yang tadi pemaknaan empat huruf tadi dari Al-Quran itu kalamullah itu Al-Quran lau u'tal abdu jika seorang hamba diberikan pemahaman satu kata dengan seribu pemahaman lam yabluh niha tidak akan mencapai apa ya puncak seluruh dari apa yang Tuhan maksudkan karena tek-tek Al-Quran itu adalah kata-kata Tuhan kalau kata-kata Tuhan itu sifat Tuhan sifat Tuhan itu tak terbatas karena Tuhan tak terbatas maka sifat Tuhan tak terbatas manusia hanya diberikan pemahaman sedikit dari apa yang dibukakan oleh Tuhan oke itu itu tadi nantinya ada Pak Nam mana yang sembunyi dan sebagainya itu saya bilang ini tingkatan tingkatannya tinggi sekali katanya dari pengantar tadi itu sangat jauh sekali realitas kehidupan kita sangat jauh sekali sehingga menimbulkan kemiskinan kekerasan permusuhan dan seterusnya dan seterusnya betul itu betul itu tapi ngomong begini gak laku loh saya gak ngomong begitu gak laku-laku oke nah teman-teman sekalian pandangan Ibn Arabi tadi dalam puisi di yang terakhir dan puisi-puisi tentang yang menggambarkan tentang perempuan cantik itu cerdas pintar hebat luar biasa itu katanya nah ini tampaknya menurut saya Ibn Arabi ingin mengatakan bahwa pengetahuan tentang ketuhanan ma'rifah ilahiyah hanya bisa ditempuh melalui kontemplasi pada diri perempuan jadi kita mendiskriminasi mensubordinasi melakukan kekerasan terhadap perempuan hanya karena dia perempuan gitu ini gitu ya atau melalui perempuan lah Tuhan ditemukan dalam wujudnya yang maha sempurna dan maha indah insyaallah jalal gitu ya jamal itu dari intelektualisme dan keindahan pada satu saat Ibn Arabi mengatakan pada diri perempuan lah laki-laki dapat merenungkan ketuhan baik teman-teman sekalian ada satu pernyataan yang saya kutir juga di dalam banyak sekali kesempatan puisinya Ibn Arabi sendiri innan nisa asyaqa'iq al-dhukrani si alam al-arwah wal-abdani wal-hukmu muttahidul wujudi alaihima wahu al-mu'abbar anhu bil-insani gitu watafarraqa anhu bi-amrin adidhi fasul inasi ihi minal dhukrani aduh ini hebat sekali perempuan adalah saudara kandung laki-laki tapi saya tadi di di apa laki-laki tempat di sematra itu mengatakan perempuan itu ibu manusia sebab semua manusia lahir dari seorang perempuan tergantung kita memperlakukan perempuan itu maka itulah yang akan dia lahirkan sebuah generasi kita semua lahir dari rahim seorang perempuan wah banyak lah nanti bicara ini panjang sekali pada akhirnya begini menemukan satu puncak dari pengetahuan keagamaan Ibn Arabi itu adalah itu tadi wehdatul wujud wehdatul wujud itu kesatuan eksistensi di tulisan saya tentang kesatuan eksistensi unity of being emanasi manifestasi atau fight jadi ini sesemua tidak ada adalah ada banyak sekali ungkapan-ungkapan dan seterusnya dan seterusnya sama dengan pandangan-pandangan para sufi besar yang lain mal-halad atau bumi atau ya hampir semua sufi-sufi kalau safi cuma punya pandangan itu tadi sesungguhnya aku tidak ada yang ada hanyalah dia semua karena itu seperti al-halad yang kuda disalahpahami betul oleh banyak sekali orang siapa kau siapa kau analhak dia ekstasi tapi itu penuh kesadaran bentuk bahwa sesuai diri ini tidak ada yang ada dia saja konteks tekst-tekst Al-Quran sendiri juga ada dia ada karena diadakan manusia ada karena diadakan dan adanya tersimpan ruh Tuhan yang menggerakkan semua tubuh manusia itu adalah Tuhan kita juga sudah mengenal setiap ada orang meninggal lalu kita itu milik Tuhan kita kenal oleh Tuhan dan kita akan kembali jadi disitulah apa namanya kita harus memahaminya bahwa antara manusia itu adalah ruh esensinya itu semuanya ada Al-Ghazali menulis menarik sekali menulis atidul masbub fina sihat al-muluk ta'akilu menadur arwahal asya'i wa haqa'i qaha orang yang berfikir itu melihat sesuatu pada esensi ruh dia dia tidak tertipu dia terjebak terbelenggu oleh kulit piswari oke itu sehingga dari sidi sesungguhnya kemudian Ibnu Arabi melahirkan apa yang kemudian di dalam kitab ini juga tentang puisi puisi cinta esensi daripada daripada kesuatu Ibnu Arabi adalah cinta itu dan saya kira juga para supi-supi besar seperti Al-Hallaj maupun Rabi Al-Adawiyah itu adalah cinta saja dirinya bukan banyak sekali puisi Ibnu Rabi Al-Adawiyah saya kira itu tapi saya ingin mengatakan puisinya Ibnu Arabi dalam kitab ini dalam kitab terjumat itu mungkin ya lakad sura kalbi kabilan kula suratin kamar aligazlanin wadairun liruhbani wabaitun diawshanin waka'abat utwaifi wawahu tauratin wamushafu qur'ani adinu bidini al-hubbi aina dawajjah raka ibuhu wal-hubbu dini wa imani Ibnu Arabi langsung mengatakan lakad surat kalbi kabilan kula suratin kamar aligazlanin hatiku telah siap menyambut segala realitas padang rumput bagi rusa kuil para rahim rumah berhala-berhala ini terjemahan tekstual ya berhala-berhala sorry sorry bingung sekali ka'bah orang maka'bah beka'bah tuk ta'ifi wal-wahu ta'uratin sabak-sabak ta'urat gak tahu dulu gak ada kertas ya saya pakai apa lembar-lembar mushab aku mabuk cinta adinu bidinil hubbi aku meyakini agama cinta aku mabuk cinta kemanapun dia bergerak disulah aku mencinta cinta kepadanya adalah agama dan keyakinan dengan jemaah begitu kan susah betul masak cinta aku agama aku gitu itu kan agak susah ya ya asya'allah jadi terus ada ada yang lain jadi yang ada adalah agama cinta nah itu ini sama dengan al-halajah sebetulnya itu begitu artinya aku telah berfikir begitu panjang tentang agama-agama aku menemukan dengan berbagai macam cabak maka janganlah kamu mencari menerbit ilmati kepada seorang dinar satu saja gitu ini saya bingung ini pendapatnya Ibn Arabi ya ini pendapatnya Ibn Arabi loh yang saya tersirkan begitu menurut menurut apa namanya puisinya yang saya paham kalau kalau kamu akan tertutup dari akar aku tidak akan menemukan akar tetapi hendaklah dia mencari akar dia akan itu akan mengungkapkan jami'ul ma'ani wal ma'ani semua keindahan semua kebesaran semua segala macam maka dia akan paham oh Masya'Allah Masya'Allah saya bilang apa ya itu kalau dalam aku nanyakan itu apalah tetap tepaskar apalah tak tepaskir apalah tanrur apalah yauduruna ilal ibli kaya fahuliquat wa ilal sama'i kaya fahru' wa ilal jibwal kaya fahmusim seterusnya inna fi khalq as-samawati wal-arzi wa akhtilaf inlayli wal-nahri la'ayat li'ulil al-bab al-lazina yirkuruna allaha qiyamah wa ku'udaw ala jenubihim wa ytafakkaruna fi khalq as-samawati wal-arzi Rabbana ma'khalaqta hadha batila subhanaka faqina adha Masya'Allah Masya'Allah terakhir ini panjang banyak ada lagi saya menulis di buku saya itu karena dialah pencipta segala yang ada dan dialah dia mencintai semuanya jadi di atas pesawat tadi saya itu di bawah Masya'Allah semua disediakan oleh Tuhan untuk manusia ada laut ada air ada rumput ada tanah begitu Masya'Allah ada awan ada matahari ada angin segala macam itu tapi saya bilang kita tidak jarang sekali merenungkan untuk kemudian berterima kasih kepada Tuhan karena sesungguhnya telah memberikan begitu segala macam yang dibutuhkan bisa bikin pesawat itu bagaimana dari mana terbang di atas itu dengan apa bisa begitu apa yang menggerakkan seharusnya itu merenungkan itu semuanya Masya'Allah akhirnya begitu banyak sekali berterima kasih karena kita tidak punya apa-apa itu ya satu lagi maka jalan dan cara pendakian manusia beragam tetapi mereka berjalan ke arah kebenaran yang satu bahasa kita beragam bahasa kita bermacam-macam banyak sekali bahasa ungkapan-ungkapan kita tetapi yang indah hanyalah satu wakulun dan masing-masing ila zakal jamali yushiru menunjuk menunjuk kepada satu yang indah jadi itu imunu'arofi mengarah ke situ dan diikuti oleh banyak sekali mohon maaf yang sebesar-besar mudah-mudahan bisa ketemu dan semua sehat Allahumma'af wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh